Oke, misail gimana nih misail? Robotnya ada kendala atau enggak? Atau mungkin malah udah jadi semua yang dikasih sama Robotik Academy? Halo? Seara aku masukkan ya? Oke, berarti mungkin pada enggak ada kendala ya ini? Soalnya pas aku tanya enggak ini enggak menjawab. Semoga lancar semua ya berarti ya. Kak Rizka nih mau tanya-tanya dulu enggak nih? Mau tanya nih Kak, kan aku masih baru nih di sini. Ini tuh kira-kira adik-adiknya tuh umur berapa sih? Coba dong, ada yang on mic gitu jawab umur berapa Kak? Umur segini gitu? Ini deh, coba deh Niko. Mau kenalan sama Mbak Rizka nih. Umur berapa, dek? 14. Berapa, dek? 14 katanya. 14? Jadi masih pada muda-muda gitu ya. Kalau dek Ali nih, umur berapa ya? Umur berapa ya? Aduh, yaudah deh. Dek Wais deh. Halo, dek Wais? 10. Oh, 10. Ya ampun. Kayaknya semangat banget dek Wais ini ya. Kecil-kecil udah semangat gitu ya. Pengen bikin robot. Oh, 14 tahun juga. Mungkin ini ya, bisa aku mulai ke materi langsung aja ya. Jadi malam ini bakal sama aku, terus ditemenin sama Mbak Rizka juga. Gitu ya. Oke, ini mungkin mulai aku share screen dulu ya. Ini apa bedanya? Oke, udah kelihatan belum ya? Gimana nih teman-teman? Udah kelihatan belum? Kelihatan kak. Oke, bagus-bagus. Jadi, langsung kita mulai ke materi dulu ya. Jadi malam ini kita bahas cara kerja robot terbang. Nah, sebelum itu aku mau tanya-tanya dulu nih. Jadi di pertemuan sebelumnya kan udah, ini kan, udah dapet materi pengenalan robot terbang nih. Kira-kira ada yang mau cerita nggak nih? Robot terbang itu apa gitu? Atau mau aku tanya nih? Ada yang masih ingat atau nggak nih? Dari Fatih mungkin? Gimana Fatih? Halo? Oh, nggak respon ya. Oke, ganti ke Niko, Niko. Masih ingat nggak nih Niko? Materi sebelumnya. Tentang robot terbang ini gimana nih? Atau ada lu apa nih? Ada masih ingat nggak? Ayo, siapa dong yang masih ingat. Kalau aku sendiri belum ingat nih Kak, karena aku baru join sekarang. Jadi mungkin Kak Robot bisa kasih tahu mungkin ke teman-teman? Oke, jadi mungkin aku kasih simpelnya aja ya. Jadi robot terbang tuh sebenarnya tuh cuma sejenis kayak robot yang bisa terbang gitu. Simpelnya gitu. Nah, tapi biasanya tuh aplikasinya tuh dilihat ke drone kayak gitu. Nah, kemarin kan di pertemuan sebelumnya udah dijelasin mungkin ya sama Kak Hasani ya. Nah, mungkin aku kasih review ini aja ya. Review sedikit aja. Jadi tuh simpelnya kalau yang mungkin kalau masih asing dengan kata robot terbang, mungkin teman-teman tahu nih drone gitu. Kayak istilahnya apa ya, pesawat remote gitu lah. Oke, mungkin langsung ini dulu ya ke materinya aja ya. Ini dulu nih. Kira-kira teman-teman udah ada yang tahu belum nih? Cara kerja robot terbang itu gimana? Cara kerja drone itu gimana? Lewat remote-nya. Lewat remote-nya. Iya, bener. Terus ada lagi yang mau nambahin? Stabilan dari baling-balingnya. Oke, bagus-bagus. Terus ada yang mau jawab lagi? Siapa ini yang mau jawab nih? Ayo, tadi katanya masih semangat nih. Kecepatan motor. Kecepatan motor, bener. Bener-bener. Oke, mungkin langsung aku ujahin dulu ya. Ini animasinya. Oh, gerak ya. Oke, mungkin aku lanjut ke next slide ya. Kira-kira nih, dari gambar yang tertampil nih animasinya. Gimana sih cara kerja ini? Kan ada orang pegang remote terus, apa ya, drone-nya terbang tuh. Kira-kira gimana teman-teman? Kalau dari yang dilihat itu. Ada yang bisa nyeritain? Artinya drone-nya dulu dinyalain, baru remote-nya langsung tersambung gitu. Wah, bener banget Ali. Sip-sip, mantap Ali. Terus, yang lain nih. Ada yang mau cerita lagi nggak? Siapa nih? Oke, mungkin belum ada ya. Jadi, aku jelasin dulu ya, lanjutnya. Gimana sih kok bisa terbang? Nah, jadi, simpelnya, emang tadi seperti yang dikatain sama si Ali itu. Jadi, tuh, drone-nya dinyalain dulu. Terus, nanti dikendalikan pakai remote-nya. Nah, tapi, kenapa kok bisa terbangnya tuh kenapa gitu? Nah, jadi, itu kan di drone itu kan ada baling-balingnya. Nah, baling-balingnya itu, yang muter itu, itu kan bisa membuat pesawat, eh, pesawat drone-nya terbang. Kenapa bisa terbang? Karena di situ ada daya angkat gitu. Nah, nanti daya angkat mungkin dipelajari di, apa ya, nanti pas kalian udah SMA mungkin bakal lebih tahu. Jadi, di sini kayak pengenalan dulu aja gitu. Jadi, singkatnya gitu. Jadi, karena baling-balingnya ini berputar, drone-nya itu bakal terangkat. Nah, jadi di sini kalau berdasarkan penjelasannya itu, drone bekerja berdasarkan daya angkat yang terjadi, karena putaran baling-baling yang digerakkan oleh rotor atau motor listrik. Nah, gitu. Jadi, di baling-balingnya itu, itu tuh ada motor listriknya seperti itu. Gimana nih? Kira-kira masih semangat kan ya buat nenggerin aku? Semangat dong, Kak. Oke. Ada yang mau tanya dulu nggak nih? Mungkin, Kak, kenapa sih kok, apa namanya, yang di video itu baling-balingnya ada empat ya gitu misal, atau gimana gitu. Ada yang mau tanya nggak nih? Sebelum aku lanjutin, atau misalkan. Aku nggak mau tanya. Itu kalau misalnya nggak empat gitu, masih bisa terbang nggak ya? Misalnya tiga atau cuma dua gitu ya? Masih bisa. Sebenarnya tuh drone itu ada banyak jenisnya ya. Mungkin di pertemuan sebelumnya sama Mas Dasani, sudah dikasih tahu ya kalau drone itu ada beberapa jenisnya gitu. Nah, ini yang aku kasih di sini tuh yang empat. Kenapa yang empat? Karena yang empat baling-baling itu, dia itu yang paling stabil gitu. Nah, kalau tadi ditanya sama Mbak Rizka, apakah ada yang baling-balingnya tiga atau misal dua gitu, itu ada. Tapi kenapa nggak? Aku ngasih contohnya lebih yang keempat. Itu karena yang empat ini lebih stabil gitu. Kalau yang dua itu kurang stabil karena, apa ya, nanti kita jelasin di selanjutnya ya. Gimana secara kerja motornya gitu. Oke, oke, Kak. Siap-siap. Oke, yang lain? Ada yang mau tanya lagi nggak nih? Ayo nih yang lain. Kenapa nggak ditanyain dong? Oke, kayaknya masih pada paham semua ya nih. Aku lanjutin dulu slide selanjutnya. Oke, nah, jadi di sini ada gambar gerakan dronenya. Jadi, ada beberapa gerakan di drone itu. Jadi, namanya tuh istimewa gitu. Jadi, yang pertama nih, ada nama gerakannya tuh roll. Roll itu, si drone ini tuh bakal bergerak ke kiri atau ke kanan. Nah, kurang lebih tuh ada di, kayak di gambar ini lah. Kayak gini. Jadi, dronenya tuh geser kiri, geser kanan gitu. Mungkin aku juga nggak bisa ngasih animasinya langsung. Soalnya nyerinya agak susah sih. Jadi, ini mungkin baru yang versi 2D-nya dulu aja. Oke, teman-teman di sini ada yang pernah main drone nggak? Kalau boleh aku tanya. Yang melihat orang main drone. Main dulu. Pernah main atau pernah lihat? Tadi yang jawab siapa? Pernah main. Lihat di taman. Oh, lihat di taman. Yang main siapa itu? Syahmi. Oh, Syahmi. Cuman ya, sekarang nggak tahu di mana. Dulu rasanya gimana main drone, Syahmi? Ya, suruh aja sih. Kayak terbang terus. Ya, bisa kanan, kiri. Berarti udah pernah megang remote dronenya ya? Ya. Itu dronenya ada ininya nggak? Pakai kamera gitu atau cuma drone yang buat terbang-terbang aja? Yang kamu main? Yang buat terbang-terbang aja. Oh, berarti? Malah juga kalau ada yang kameranya. Oh, iya, iya, iya. Terus yang lain nih, ada yang pernah main atau yang pernah lihat? Gimana rasanya? Sekarangnya kayak blender terbangnya. Iya, kayak blender, bener. Yang dilihat sama Ali, berapa nih? Baling-balingnya ada berapa? Semuanya sih empat. Tapi mereka berjenisnya beda. Satu, dianya besar. Tapi, apa tuh? Dianya kecil gitu. Kameranya dianya tuh kecil. Oh, berarti liatnya yang pakai kamera ya? Ya, semuanya yang pakai kamera aja. Misalnya ada drone warna putih ke kampung saya. Nggak tahu ngapain itu. Mungkin dianya dikasih tugas. Iya, bener banget. Langsung semuanya panik. Langsung panik? Gimana tuh paniknya? Boleh cerita nggak? Lempar sandal, lempar batu. Padahal kenaknya diri sendiri. Lucu sih, lucu. Itu tuh kalau misalnya biasanya masuk kampung gitu. Jadi tuh kan drone-nya ada kameranya biasanya yang ngayot-ngayot. Harusnya lebih tinggian dikit gitu. Oh, harusnya lebih tinggian ya. Nah, itu tuh... Biar nggak anak-anak tuh usil lemparin sandal, batu. Iya, bener-bener. Itu kalau misalnya biasanya masuk kampung itu. Jadi tuh si drone-nya itu bakal moto-in tuh. Misal tadi masuk desamu ya. Mungkin masuk dari desanya Ali nih di bagian atas. Mau di foto dari atasnya gitu. Nah, tadi bener mungkin tugas kuliah juga. Mungkin bisa aja. Soalnya biasanya emang anak kuliah yang sering pakai gitu. Nah, mungkin selanjutnya siapa nih? Ada yang mau cerita lagi nggak? Siapa nih aku tanya ya? Dendy, mau cerita nggak? Atau kalau nggak ada yang mau cerita lagi, aku lanjutin dulu mungkin ya. Oke. Jadi ini role ya. Jadi role itu, kita tuh drone-nya itu bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Kayak gitu. Oke. Lanjut ke slide berikutnya aja ya. Terus nih, gerak yang kedua nih ada pitch. Jadi tuh si drone-nya tuh gerak maju-mundur. Kurang lebih gini nih gambarnya. Terus. Oke, selanjutnya tuh ada yaw. Yaw itu jadi si drone-nya ini, dia bakal muter. Muter buat apa? Biasanya tuh buat membelok gitu. Atau mungkin kalau misal yang ada kameranya itu, dia muter buat ganti angel kamera gitu. Jadi kalau misal mau kamera dari arah mana gitu, jadi dia bakal ganti posisi kayak gitu. Simpelnya sih buat membelok. Ya mungkin ini geraknya. Nah, tadi masih inget nggak apa aja? Eh, nah. Udah tiga nih tadi. Yang pertama apa? Masih inget nggak? Sebelum yaw. Roll. Roll. Pitch sama yaw. Oke. Roll buat apa, roll? Roll untuk kanan-kiri. Kanan-kiri. Terus selanjutnya apa? Pitch. Itu depan-belakang sama yaw itu untuk muter. Ah, bener-bener. Sip, sip, sip. Mantap siap, Miki. Yang lain gimana nih? Tadi ada yang ikut ngomong nih. Siapa nih? Oke. Jadi itu ya. Jadi, pitch, roll sama yaw. Pitch itu buat. Bapak tadi jadi inget dulu nih. Oke. Mungkin jadi dari roll ya. Roll itu gerak kiri-kanan. Terus pitch maju-mundur. Terus yaw buat muter. Buat rotasi. Kayak gitu. Oke. Jadi, gerak drone tuh ada tiga itu aja sih. Mungkin lanjut dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya nih. Cara mengontrol roll drone nih. Nah, mungkin teman-teman yang pernah megang nih tadi kan si Syahmi. Mungkin selain Syahmi ada yang pernah pakai drone lagi nggak? Halo. Atau belum ada nih? Ya, Pak. Saya nggak pernah. Tapi pernahnya lihat doang sih. Sebenarnya aku juga belum pernah sih, teman-teman. Aku juga cuma lihat. Tapi aku pernah belajar aja gitu. Belum pernah praktek pakai langsung juga belum pernah. Kalau aku. Mungkin si Syahmi nih. Halo Syahmi. Boleh cerita lagi nggak nih? Aku tanya lagi. Ya. Kan pernah pakai ini kan? Pakai drone kan? Remote. Agak lupa dikit. Agak lupa dikit ya. Remotenya tuh kayak gimana yang kamu pakai? Kayak yang digambar atau? Kalau yang digambar ini. Itu mirip yang punya saya yang pakai drone-nya itu bentuk helikopter. Terus kalau saya itu bentuknya itu kayak konsol. Oh, kayak konsol. Berarti kalau main PS enak ya? Biasa main PS ya? Belum pernah main PS. Oh, belum pernah. Kalau konsol tuh bentuknya biasanya kayak gitu. Kayak stick PS gitu. Oke. Yang lain gimana nih? Kurang lebih tuh bentuknya kayak gini. Mungkin kalau yang pernah main PS gitu. Sticknya ya bentukannya kayak stick PS gitu lah. Kurang lebih sama. Kayak yang digambar nih. Ini yang digambar tuh di bagian bawah tuh ada ini dari kamera gitu. Jadi ini drone yang biasa dipakai buat bikin video dari atas kayak gitu. Oke. Mungkin aku ke slide selanjutnya dulu ya. Oke. Nah ini. Ini di sini jelasin. Gimana sih yang ada di kontrolernya. Jadi buat alat pengontrol dronenya tuh apa aja gitu. Cara ininya. Cara pakainya tuh gimana gitu. Nah. Simpelnya tuh kayak gini normalnya. Jadi tuh ada tombol throttle up, throttle down, yow left, yow right, roll left, pitch down, pitch up, sama roll right. Nah. Di sini tuh tadi yang belum aku jelasin mungkin yang belum aku jelasin mungkin throttle. Nah. Jadi throttle itu di sini cuma buat ngatur naik ke atas atau turun ke bawah gitu. Jadi nanti kita nyalain dronenya, nanti kalau misal throttle up-nya kita tarik, kita dorong ke atas, nah itu bakal bikin dronenya baling-balingnya motor, terus terbang gitu. Nah jadi bakal terbang ke atas. Nah itu kalau throttle up tuh baru terbang ke atasnya aja. Nah nanti kalau throttle down berarti buat mendaratin dronenya. Jadi kalau dronenya udah di atas, dia bakal turun pakai throttle down kayak gitu. Oh iya terus kalau buat belok-belokinnya tuh ya ini pakai yang tadi aku jelasin ada yow, pitch, sama roll. Jadi buat belokin, buat ngeser, terus buat maju, buat mundur kayak gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi gini nih, ada nih kalau throttle tuh naik ke atas sama buat turun ke bawah. Itu throttle up buat ke atas, throttle down buat ke bawah. Terus pitch kayak tadi ya, pitch tuh buat maju sama mundur. Pitch down tuh buat mundur ya, pitch up tuh buat maju. Terus ada roll, roll-nya tuh ada left sama roll, right. Nah kayak tadi itu, roll itu buat gerak ke kiri dan ke kanan. Oh oke ini ada yang tanya nih. Oke maaf baru aku baca nih. Kak bukanya ada remote control serbaguna? Oh iya remote control serbaguna itu ada. Nah tapi sebenarnya tuh serbagunanya dalam artian mungkin serbaguna kadang-kadang tuh dihususin gitu. Jadi walaupun serbaguna dia, serbaguna juga ada penggunaannya gitu. Jadi misal ada yang serbaguna buat TV, jadi mungkin itu buat semua TV bisa. Terus serbaguna buat drone, mungkin bisa buat semua drone itu bisa. Tinggal dimasukin. Biasanya tuh ada masukin kodenya dulu gitu. Nah kalau ditanya ada atau enggak, itu ada emang. Kayak gitu. Oh iya, Ali tuh bisa tanya gini kenapa Ali? Atau pernah nyobain remote control banyak atau gimana? Boleh cerita mungkin? Hanya ngeliat dari Youtube. Oh liat dari Youtube. Youtuber kan di Youtuber drone ini dia yang suka koleksiin drone. Iya. Nah dia yang ini nih punya remote serbaguna. Bisa lewat mobil mainan sama bisa shot terbang sama drone. Nah langsung saya pernah komen, itu gimana caranya, katanya itu tuh nangkep sinyalnya ke drone-nya, katanya dianya itu fungsinya. Nah iya. Nangkep sinyalnya langsung check, pencet, ke dadah. Nah iya benar kayak gitu. Jadi itu cara kejar remote ke drone itu. Nah kemarin kan di pertemuan sebelumnya mungkin kalau yang ikut atau yang belum menonton video mungkin bisa nanti lihat video rekamannya. Jadi itu kan mungkin udah dijelasin sama Mas Hasani. Jadi itu ada transmitter sama receiver mungkin ya. Jadi di dalam ini ya, remote sama drone-nya itu udah dikasih transmitter sama receiver-nya. Nah jadi si remote-nya ini nanti ngirim sinyal ke drone-nya buat ngarahin mau kemana kayak gitu. Simpelnya. Jadi drone-nya itu bisa digerakin pakai remote kayak gitu. Nah mungkin kalau teman-teman pernah main mobil remote juga, itu kan ada antenanya ya. Nah itu antenanya itu tuh buat nerima sinyalnya kayak gitu. Oke terus karena pakai sinyal gitu ya, mungkin kalau drone sama mobil remote gitu biasanya kan ada jangkauan batasnya gitu kan. Mungkin di sini pernah main mobil remote semua kan ya? Pernah Kak, pernah. Pernah Kak, pernah Kak. Nikolas gimana Nikolas? Pernah memboparnya. Pernah Kak. Gimana rasanya main mobil remote? Sekarang masih main nggak? Saya nggak, nggak tak bongkar. Aku nggak. Aduh nggak. Karena rusak dianya. Dibongkar di sini apa tuh kalau boleh tahu? Hanya ada gear, motor, sama Arduino. Oh ada Arduino-nya. Keren dong udah ada Arduino-nya. Saya mongkar cuma ada baterainya Kak. Karena nggak tahu cara mongkernya. Keren sih si Ali ini udah mongkar. Berarti itu ya, emang senang mongkar-mongkar atau emang penasaran aja nih si Ali ini? Udah banyak. Saya jadiin karya. Oh keren, keren. Udah kecil ini udah semangat ya gitu ya. Mantap, mantap. Oh iya, terus kalau biasanya tuh mungkin kalau yang pernah main mobil remote nih kan, kalau misal kejauhan dari remote-nya itu ini kan, bakal nggak bisa jalan lagi kan. Pernah gitu nggak? Kalau misal 2 meter mungkin bisa. Nah gitu. Itu drone juga gitu. Jadi ada jangkauannya. Tapi mungkin jangkauannya drone tuh lebih baik. Karena ada yang lewat satelit katanya. Oh iya, kalau yang ada lewat satelit ada. Jadi itu emang kalau yang pakai satelit itu mungkin mahal harganya gitu. Soalnya itu kan emang satelit kan di ini kan, di luar bumi kan letaknya. Wah ada yang mau masuk nih, bentar ya. 2 jutaan tuh kayaknya saya pernah lihat di Shopee. Oh iya. Udah pernah pengen beli belum? Atau cuma lihat-lihat aja? Lihat-lihat aja. Oh lihat-lihat aja gitu. Oke bagus-bagus sih. Kalau emang sekarang tuh semakin kesini emang semakin canggih sih. Dari yang sebelumnya cuma, oh iya, kalau yang pakai satelit itu kan sebenarnya juga sama. Dari remotenya tuh ada jangkauannya. Cuman karena kena satelit itu, dia bisa mantulin sinyalnya lagi. Nah jadi bisa lebih jauh kayak gitu. Nah kalau enggak tuh, biasanya juga mungkin kalau udah di luar jangkauan dari remotenya, itu ada GPS-nya biasanya. Nah jadi GPS-nya tuh ngasih tahu nih, si drone-nya itu ada di mana sih? Nah karena tahu itu, si drone-nya tuh bisa jadi balik ke tempat kita lagi gitu. Jadi bisa balik ke jangkauannya kita gitu. Mungkin disini yang sering lihat-lihat siapa lagi nih ya? Yang udah sering lihat-lihat drone nih. Mungkin di Shopee atau di Youtube gitu. Selain Ali siapa lagi nih? Arjuna, senyum-senyum nih. Mau cerita nggak pernah lihat drone atau gimana gitu? Nggak usah malu-malu. Coba lagi nih, Wais, Wais. Halo Wais, masih dengerin kan ya? Ada yang lewat chat nih. Punya Kak. Punya apa nih, Laisas nih? Bentar-bentar, maaf ya kok. Chat-nya baru aku lihat nih. Halo Laisas, boleh on-week mungkin? Boleh on-week mungkin? Usah Kak, jadi cuma bisa lewat chat. Oh alah, iya iya iya. Oke, oke. Jadi nggak bisa cerita nih ya. Aduh, kurang seru ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini rindu aja. Udah lah, aku pengen tanya nih ke si Laisas nih. Mungkin bisa cerita lebih. Jadi aku tahu juga. Teman-teman juga mungkin tahu yang belum pernah punya drone gitu kan. Keren-keren. Oke, mungkin nih. Khususnya selanjutnya ada apa lagi ya? Nah, aku lanjutin dulu ya. Nah, ini ada gambar drone nih. Nama, paling-paling pengirim paket. Iya, pengirim paket nih. Jadi, mungkin ini nih, aku mau tanya nih. Kalian tuh padat, udah ini, tahu nggak jenis-jenis drone gitu? Atau kegunaan drone-nya gitu? Biasanya buat apa? Nah, ada banyak foto selfie. Gimana? Ada buat apa? Foto selfie. Foto selfie. Mas, tampu tuh bisa. Terus apa lagi? Selain buat foto? Untuk mencari orang yang terjebak di salju. Oh, bisa-bisa. Terus apa lagi? Kayaknya udah belajar banyak ya si Ali ini ya? Bisa. Keren-keren. Wise, Wise. Mau jawab mungkin? Kira-kira buat apa aja tuh drone itu? Siapa lagi ya aku tanya ya? Arjuna, Arjuna. Mau cerita nggak ini? Kira-kira tuh robot terbang atau drone ini tuh biasanya buat apa aja sih? Atau yang pernah kamu lihat, please? Atau belum tahu? Kalau belum tahu nanti aku jelasin. Aku kasih tahu lagi. Nggak mau jawab ya? Yaudah, nih aku kasih tahu dulu aja ya. Jadi tuh drone tuh fungsinya banyak banget. Nah, kayak yang tadi dibilang sama yang sebelumnya tuh bisa buat nyari orang, bisa buat foto. Nah, selain itu juga bisa buat ngirim paket. Nah, ya terus pas waktu buat foto itu, drone-nya itu juga bisa buat bikin ini, gambar peta wilayah gitu. Jadi drone-nya naik ke atas, terus moto ke bawah mungkin di suatu kampung desa kayak gitu. Nah, dia itu bakal moto jalan yang ada di kampung-kampung itu gitu. Jadi bisa buat bikin peta kayak gitu. Nah, biasanya tuh Google biasanya mungkin juga pakai drone juga biasanya. Nah, terus kalau yang sekarang ini tuh banyak banget sih gunanya drone itu. Bahkan kan karena buat ngantar paket ya, kalau di luar negeri tuh setauku udah dicoba, apa namanya, ngantar barang pakai drone gitu. Jadi, nggak pakai kurir, kan mungkin kalau biasanya kan di sini pakai JNE, JNT masih gitu kan. Nah, di luar tuh udah ada yang nyobain pakai drone ngirim barangnya kayak gitu. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman yang udah belajar nanti suatu saat bisa bikin drone atau mungkin bisa beli drone, itu banyak banget manfaatnya. Iya, tapi kalau yang dijual itu biasanya udah ada kegunaannya masing-masing. Jadi, mungkin ini cuma bisa buat bikin foto video aja gitu. Nah, terus mungkin ada yang juga buat ngirim barang doang, mungkin ada kayak gitu. Jadi, kan tetap tergantung spesifikasinya masing-masing kayak gitu. Kan ada drone yang nggak dijual di online. Nah, iya, ada. Kok tau nih, Ali gimana seritanya nih? Kok bisa tau ada yang nggak dijual di online? Ada, ada deh. Di YouTube-YouTube ini nih banyak saya keseringan kedatangan robot, kadang-kadang drone, kadang-kadang gini. Langsung ada yang digunakan sebagai senjata. Oh, iya, bener banget tuh. Biasanya dipakai sama ini, sama tentara-tentara gitu, militer-militer gitu. Iya, tapi untuk ngejajah negara lain gitu. Iya sih. Iya, emang teknologi gitu emang. Kadang bisa buat jahat, bisa buat baik. Jadi, tergantung penggunanya gitu. Nah, terus biasanya tuh kalau misal dibuat perang itu, ini ya, apa namanya? Nah, biasanya tuh buat memata-matai musuhnya gitu. Jadi, pengen tau nih musuh lagi ngapain. Jadi, bisa ngatur rencana buat ngelawan musuhnya gitu biasanya. Kalau misal dipakai di peperangan kayak gitu. Terus, kalau tadi yang bilang bisa buat ini, buat senjata juga, emang bisa kadang-kadang tuh, kalau buat nyari musuh juga kayak tadi tuh, bisa juga. Jadi, kalau misal mendeteksi orang dari kameranya tuh, nanti dia bakal otomatis nembak itu ada kayak gitu. Nah, terus. Ada itu, ada. Ada. Kenapa ada yang nggak dijual? Ya, karena itu. Aku bisa menggunakan. Nanti timnya sendiri yang dibom. Nah, benar-benar banget, Bu Ali. Kayaknya si Ali ini udah belajar banyak banget nih. Keren, keren, keren. Halo, Eliska. Baru masuk ya. Iya, terus pagi nih ya. Bentar. Eliska. Halo, Eliska. Halo. 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 Eliska udah pernah main drone belum nih? Belum. Oh, belum. Tapi udah pernah lihat. Udah pernah. Gimana lihatnya? Masih di mute itu. Suaranya hilang, Eliska. Masih di mute. Eliska bisa itu mikrofonnya di unmute dulu. Dinyalain, dinyalain. Nah, kalau mau ngomong. Apanya hilang? Tadi suaranya hilang. Nah, gimana tadi? Lihatnya di mana nih? Lihat drone-nya. Drone-nya terbang. Iya, terbang. Terbang lewat tempatmu atau lewat mana? Lewat itu tempat. Pas lagi ya naik mobil waktu itu. Lihat itu. Ada yang terbang gitu ya? Iya. Kira-kira tuh drone-nya itu buat apa tuh? Bisa terbang kayak gitu. Gak tau. Dronanya tuh kayak cuma ada yang terbang. Kayak baling-baling motor aja gitu ya? Iya. Terus Wais nih kayaknya dari tadi on camp sama senyum-senyum nih. Halo Wais. Apa? Gimana nih? Mau cerita mungkin atau mau tanya apa? Enggak. Wais pernah ini gak? Pernah lihat drone atau pernah ini? Apa namanya? Mainan. Pernah lihat. Pernah lihat. Pernah lihat. Rami banget tempatku. Banyak saudara. Wah, semangat banget kayaknya nih tempatnya Wais nih. Banyak saudara. Oh, banyak saudara. Oke, oke. Mungkin yang lain dulu aja nih. Nanti takutnya ganggu. Kak, mau tanya dong Kak. Kalau misalnya drone yang buat nyari orang hilang itu berarti dari dronenya itu atau emang ditambahin sensor lainnya ya? Oh, kalau misalkan drone yang seperti itu tuh biasanya udah ada sensornya. Pasti kebanyakan drone itu ada sensornya ya. Mungkin. Sensor panas kayaknya. Iya, sensor panas bisa. Sensor suhu maksudnya. Iya, sensor suhu. Jadi tuh kalau misal tadi nih. Siapa? Kalau kata Ali pakai sensor suhu itu bener kalau deteksi orang itu pakai sensor suhu. Kenapa? Karena tuh manusia itu kan panas ada suhu tubuhnya. Jadi kalau misalnya nanti kedeteksi suhunya itu bisa dianggap objek hidup gitu. Mungkin manusia atau hewan kayak gitu. Biasanya gitu kalau misal pakai sensor panas. Nah, cuman biasanya itu ditambahin kamera juga. Nah, jadi dari kamera ini juga bisa ngeliat ini orang atau bukan atau manusia gitu. Nah, kayak gitu. Nah, terus kalau misal sensornya juga banyak sebenarnya sih. Jadi ada sensor giroskop juga itu buat ngukur kestabilan dronenya lalu terbang kayak gitu. Terus apalagi ya sensor apalagi yang biasa dipakai nih. Teman-teman ada yang tahu kayak nih sensor yang dipakai di drone apa aja nih? Ultrasonic? Selain itu. Ultrasonic? Ultrasonic bisa nggak ya? Bisa-bisa. Ultrasonic tuh bisa buat ini ya. Ya, ngukur arah. Cuman kayaknya jarang sih jarang. Jarang ada. Ya, jarang ada. Kayak nggak berguna kayak kalau kayak perang luar negeri kayak gitu. Nah, ya bener. Soalnya kalau mencari ultrasonic itu biasanya dia ini. Butuh bambang dan butuh pantulan gitu. Makanya mungkin karena dia terbang jadi agak susah kayak gitu. Nah, mungkin tadi sih bener kalau misal buat nyari orang hilang tuh bisa pakai yang thermal itu. Yang apa? Panas suhu gitu. Sensor suhu sama tambahan kamera gitu. Gitu Mbak Rizka. Gimana nih Mbak Rizka mau tanya lagi atau? Mau nambahin nih? Udah kipo-kipo tadi. Lanjut aja Kak. Oke, oke. Pak Ali pakai peci nih. Baru sholat Ali atau gimana? Terbiasa. Ini kok geser. Bentar ya, Gandy selet lagi. Mana ya, nanti sampai mana. Nah, ini penjelasan selanjutnya nih. Tadi mungkin, tadi ada yang tanya apa yang belum aku jawab tuh? Ini tuh cara kerja baling-balingnya tuh waktu gerakan throttle pitch, sama roll sama yaunya tadi yang aku jelasin. Nah, jadi waktu remote-nya digerakin throttle-nya tuh yang buat naik turun itu, baling-balingnya bakal geraknya kayak gini nih. Nah, ini kalau yang merah itu, tandanya tuh baling-balingnya pakai kecepatan tinggi. Kalau yang ijo itu kecepatan rendah biasa atau mungkin mati, kayak gitu. Nah, kalau move down tuh jadi tuh kayak gini. Nah, terus gimana nih kalau dari kelihatannya itu? Puterannya tuh kan beda arah ya nih, antara yang sejajar. Kenapa beda arah? Beda arah tuh supaya seimbang. Kalau misal arahnya sama, dia nggak bakal bisa terbang. Ya, mungkin nanti itu penjelasannya bakal. Kalau kalian SMA mungkin bakal lebih jelas lagi. Mungkin aku ngasih umumnya aja. Jadi tuh emang baling-balingnya itu puterannya nggak boleh sama. Kalau misal sama semua, dia nggak bakalan bisa terbang kayak gitu. Terus ini nih, buat move up-nya nih, buat naik gitu. Jadi tuh yang, jadi kalau yang move up itu, yang bagian, ini kursorku kelihatan nggak ya? Yang tanda panas nunjuk-nunjuk ini nih. Kelihatan nggak, Ali? Ya, kelihatan. Oke, kelihatan. Nah, jadi nih yang bagian sini tuh bakal berputar searah jarum jam. Nah, yang sebelahnya berlawanan arah jarum jam. Kenapa kok gitu? Jadi tuh, antara baling-baling itu. Oh oke, terlihat Arjuno. Antara baling-baling itu, saling meniadakan gitu. Jadi kan yang ini berputar searah jarum jam. Yang sebelahnya berlawanan arah jarum jam. Jadi supaya seimbang gitu. Kalau misal ini moternya kesana juga, dia nggak bakalan bisa terbang. Karena mungkin, gimana? Nggak beda warna hijau sama merah apa ya? Yang merah, kalau sittingnya lebih kencang. Nah, yang merah lebih kencang. Terus kalau yang hijau, yang kecepatannya rendah gitu ya, wise. Nah, gitu. Kenapa harus beda itu? Karena supaya harus saling meniadakan gitu. Terus, jadi kalau throttle gini ya. Kalau pas naik turun, baling-balingnya itu muter semua. Terus, waktu pitch control. Jadi pitch control tuh, ada yang masih ingat? Nggak nih? Pitch control tuh buat apa tadi? Pitch itu gimana nih? Maju. Pak, silakan kalau maju-mundur. Ya, benar-benar banget. Maju-mundur, ke depan, ke belakang itu bisa. Jadi itu kayak gini nih, gerakan baling-balingnya. Yang sini tuh kecepatannya rendah. Ke kanan. Eh, searah jarum jam, biar enak. Searah jarum jam. Sebelahnya berlawanan arah. Terus, yang bagian bawahnya, kecepatannya tinggi. Saling berlawanan arah juga. Kayak gitu. Nah, ini kalau misal kita naik ke atas. Nah, terus kalau misal... Eh, naik ke atas sih. Kok naik ke atas? Lupa-lupa. Sorry. Berarti saat maju ke depan gitu. Nah, saat drone-nya kita suruh maju ke depan. Nah, terus selanjutnya nih. Kalau misalkan drone-nya mau mundur, kurang lebih sih sebenarnya kebalikannya. Jadi yang di bagian depannya itu, eh, ini bagian belakangnya, dia tuh bakal punya kecepatannya tinggi. Jadi itu bakal mendorong ke arah belakang. Nah, jadi itu konsepnya tuh kalau misal maju-mundur itu, kalau mau maju, berarti baling-baling yang belakangnya harus kenceng. Terus kalau mau mundur, berarti baling-baling depan yang harus kenceng. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak nih? Eh, kok guys harus lagi. Eliska nih, mungkin mau tanya nggak nih? Terus siapa lagi? Fatih, Fatih? Fatih? Atau misal mungkin misal? Boleh on-mic nih misal? Otomatis. Oh, iya, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Otomatis apa nih yang dimaksud nih? Arjuna, Arjuna? Ini tanya otomatis atau maksudnya gimana? Aku bingung nih, mau jelasin gimana. Ini kalau misal, mungkin tadi, oh gerakannya. Ya, gerak, kalau misal tanya gerakannya, itu otomatis. Otomatis yang dimaksud di sini, kalau misal kita ngatur di kontrolnya itu, jadi dia bakal baling-balingnya otomatis gerak kayak gini. Kalau misal kita gerakin dari ininya, dari, apa namanya, remote-nya tadi gitu. Nah, jadi, berarti otomatis nggak? Nggak otomatis sih berarti. Bukan otomatis. Berarti digerakin pakai remote-nya. Jadi, dari remote tuh kita ngasih perintah, ini tuh mau maju, mundur, mungkin belok, mutar kayak gitu. Nah, nanti dari perintah itu, dikirim ke ininya, bakal buat ngerakin baling-balingnya kayak gitu. Kayak gitu, Arjuna. Ya, mungkin kita lanjutin ya. Jadi, yang roll kurang lebih gini nih. Jadi, kalau roll tuh, tadi roll buat apa ya? Dia masih ingat nggak nih? Buat kiri-kanan. Kiri-kanan, benar-benar. Oke, jadi kalau, nah, kan udah jelas ya nih, kan baling-baling yang kecepatannya tinggi itu, yang di sebelah, bagian sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, gunanya itu, yaitu tadi, karena dia mau disuruh buat gerak kiri dan kanan. Jadi, kan, kalau misalkan mau gerak ke kiri nih, yang sebelah kanan itu yang kenceng. Nah, jadi, supaya dia mendorong, mendorong sidronya supaya gerak ke kiri, kayak gitu. Nah, kayak yang tadi, masih kayak yang tadi, yang maju-mundur juga gitu kan. Kalau misal kita mau maju, yang baling-balingnya cepat itu, malah yang bagian belakang. Nah, kalau misal mau mundur, malah yang depan. Nah, kayak gitu. Kalau yang kanan-kiri juga gitu juga. Kalau mau ke kanan, berarti yang baling-balingnya kenceng itu, yang ke kiri, yang di kiri. Nah, terus kalau mau ke kanan, eh, kalau mau ke kiri, berarti baling-balingnya yang kecepatannya tinggi itu, yang di sebelah kanan, kayak gitu. Kalau misal tanya lagi, kenapa kok harus, apa, yang satu lebih kencengnya satu, enggak. Nah, itu karena, supaya mendorong perpindahannya, kayak gitu. Nah, terus, aku ingatkan lagi di sini tuh, pasti gerakannya tuh berawanan arah. Karena supaya stabil, kayak gitu. Terus nih, lanjutnya tuh, Yaw kontrol nih. Yaw. Yaw tuh gimana nih, Yaw? Masih ingat enggak, Yaw? Ya, berputar. Ya, berputar. Jadi tuh, muterin posisi drone-nya, gitu. Nah, karena dia muter, kayak gini ya. Jadi, ngilang posisi baling-baling yang putarannya kenceng. Nah, kalau ini tuh, searah. Kenapa searah? Karena, dua-duanya tuh, mendorong supaya drone-nya muter. Kayak gitu. Jadi, kalau misal mau ke kiri, dia muternya baling-balingnya juga ke kiri. Yang baling-balingnya, putarannya cepat, kayak gitu. Kalau yang hijau tadi ini kan, bisa dibilang, baling-balingnya itu, putarannya, kecepatannya rendah, atau mungkin, malah bisa juga berhenti. Tapi, rata-rata sih, kecepatan rendah, enggak berhenti sebetulnya. Kayak gitu. Nah, kalau misal mau ke kanan, dia juga muternya ke kanan. Siapa nih yang mau tanya nih? Iya, saya. Oke, oke. Mungkin bisa mengikuti adik-adik. Kalau misalnya, dia itu geratnya, bisa muter gitu, tapi sekaligus, ke depan gitu, kira-kira ya, Kak? Oh, kalau misal muter, sama ini ya, sekaligus gitu ya? Kalau misal, Iya, benar. Aku sebenarnya belum pernah nyobain langsung sih. Cuman, kalau misal dari, cara ini ya, cara kerjanya itu, mungkin seharusnya itu, enggak bisa. Karena apa? Ya, karena masih ini, apa namanya, harus satu gerakan-satu gerakan ini kan, ada, ini yang empat ini ya, yang buat, empat baling-baling ya, yang aku jelasin. Kalau yang misal, yang enam atau lapan, mungkin bisa, nanti bisa baca-baca di internet lagi. Kalau yang empat ini, seharusnya sih, mungkin enggak bisa. Atau mungkin teman-teman ada yang tahu enggak nih? Mungkin yang pernah lihat YouTube gitu, jelasin cara kerja drone-nya, mungkin waktu balok bisa sambil maju kayak gitu. Ada yang tahu enggak nih? Kalau dari aku itu sih, kayak gitu. Jadi itu, kalau misal, mau maju, tapi sekalian muter langsung, itu belum bisa. Soalnya, kalau misal mau muter, ya muter dulu, terus, baru disuruh maju kayak gitu. Berarti kayak satu-satu gitu ya, Kak? Iya, kalau misal dari yang aku jelasin ini gitu. Tapi kalau mungkin, ini sih, kalau misal, mungkin semakin kesini, mungkin, kan teknologi semakin maju ya, mungkin bisa aja sih, tambah ini. Atau mungkin, emang aku kurang informasi, bisa juga gitu. Tapi kalau yang dari, setahu, gitu. Sama yang aku pelajari. Ada drone three in one? Three in one? Gimana nih three in one nih? Bisa jadi pesawat, bisa jadi mobil bagus, dan bisa jadi drone biasa. Oh, iya, iya. Jadi itu, mungkin itu ya, itu, itu mainan atau buat ini? Buat, dipakai buat apa gitu? Drone itu. Dipakai main, enggak, maksudnya gunaan drone-nya itu, buat dipakai. Pakai main, ya. Pakai main untuk hiburan, anak-anak. 8 tahun ke atas. Misalnya saya lihat, kotaknya itu 8 tahun ke atas. Hmm, gitu. Oh, berarti pernah ini ya, pernah lihat mainannya. Oke, mungkin ini nih ya, ada yang angkat tangan nih. Saya tahu drone- drone ini, dari YouTuber, Sigit Einstein namanya. Oh, bagus-bagus. Mungkin ini dulu ya, Syahmi dulu nih. Syahmi angkat tangan nih, mau tanya apa nih? Itu, kalau pitch sama kalau misalkan mau berputar sambil jalan, itu gerakan yaunya ini enggak mempengaruhi gerakan pitch-nya. Jadi, ya, ada bagian yang muter-muter, muter-muter, tanpa perubahan ini, nah, terus sama pitch yang jalan doang. Oh, jadi itu, mau jawab pertanyaannya, Mas, Mbak Rizka tadi ya, jadi, yang ini ya. Oh, gitu-gitu. Kalau misalkan, pitch sama yau kontrol digabung, yang awalnya yaunya cuma gini doang, jadinya nambah gini, makin jauh. Hmm, gitu-gitu. Oh, berarti ini ya, udah pernah ini ya, udah pernah belajar dulu ya? Syahmi nih, itu enggak, udah pernah nyobain drone, mungkin, atau pernah lihat di video? Coba sih, kalau udah nyobain. Yang, yang di video, jarang, soalnya kalau yang di video di YouTube, paling kan udah kamera, dan itu cuma buat yang vlogger. Oh, iya-iya. Biasanya kan itu cuma buat bikin video gitu-gitu ya? Video dari atas aja gitu. Iya. Oke, bagus-bagus ya, Ami. Aku jadi juga belajar lagi gitu kan. Soalnya, sebenarnya aku juga ini sih, belajarnya yang masih paling aku tahu tuh baru robot yang biasa. Kalau robot terbang masih ini, masih belum terlalu tahu secara detail gitu. Berarti baru tahu umumnya gitu. jadi bagus juga sih kalau teman-teman nih, apalagi masih kecil kan, ya udah pada tahu gitu. Aku yang udah gede, masih, ini kadang-kadang masih salah juga. Iya, keren banget ya, Kak. Masih kecil, aku udah banyak informasi yang didapet gitu, apalagi aku gitu, ya masih nol banget. Oke, bagus-bagus. Jaga semangatnya sih ya. Oke, bentar ya. Sebenarnya ini materinya udah selesai sih. Bentar nih, tuh, lanjutnya udah habis sih. Sampai sini sih sebenarnya. Mungkin teman-teman, mau tanya lagi atau enggak nih? Tanya apa gitu? Ali mau ditanyakan teman-teman? Atau misal mau... Gimana nih, Ali? Nikola? Ali orang mana nih, Ali? Bali. Oh, orang Bali. Iya, Oh, pasti Bali tuh banyak yang pake drone ya, soalnya biasanya pada... banyak turis. Mainkan drone. Bagus-bagus. Berarti sering udah main. Ada youtuber. Iya, banyak sih. Pasti dibalikan tempat liburan kan ya. Pasti banyak yang dateng gitu kan. Nah, Nikolas nih, Nikolas mau tanya enggak nih? Udah selesai nih materinya. Mungkin mau tanya apa gitu. Tanya apa nih? Tanya aja. Enggak apa-apa. Jangan malu, Nikolas. Tanya-tanya aja. Enggak apa-apa. Tanya enggak. Malu ya, Nikolas ya? Tanya malu, Kak. Tanya malu. Tanya malu-malu kucing. Tanya seru. Seru. Bagus. Seru apanya nih? Pernah main atau pernah lihat? Pernah lihat aja. Oh, pernah lihat aja. Bagus-bagus. Oh, ini ada yang dicat nih siapa nih. Bentar. Oh, ini dari Rasa nih. Banyak sih. Mungkinkah drone sebesar pesawat sebenarnya kalau ditanya mungkin atau enggak, pasti mungkin sih. Kalau misalnya ditanya mungkin atau enggak ya. Mungkin. Cuman, mungkin kalau misalnya segede pesawat itu, itu tuh udah jadi sejenis helikopter mungkin ya. soalnya kan kalau segede pesawat itu pasti kan udah muat buat bawa orang gitu. Enggak mungkin kan kalau misalkan cuma mau cuma mau buat diterbangin misal buat apa ya tadi kayak ngantar barang terus bikin video mungkin kalau segede itu kan kayak mencolok banget gitu. Nah itu mungkin kalau misalnya segede itu itu hitungannya udah jadi helikopter. kalau tenaganya habis kan sama juga. Nah ya. Itu kan gimana ya kamu mau segede pesawat tapi dikontrol pakai remote gitu kan kayak ya berat pas naiknya juga berat bahan bakarnya juga pasti banyak gitu. Nah kalau drone kan biasanya masih pakai baterai gitu kan. Nah kalau misalnya segede pesawat bagi-bagian dari helikopter itu kan kayak drone. Iya benar-benar. Itu sedikit-dikit langsung tak jadi. Nah benar banget. Siapa lagi nih yang mau tanya nih? Fatih, Fatih. Dari tadi gak ada suaranya nih Fatih nih. Ini udah Kak. Boleh usul gak nih Kak? Oh boleh-boleh. Kira-kira kalau misalnya nanti udah gak ada yang tanya gitu ya. Kalau misalnya kita ada in games gitu setuju gak Kak? Tapi bentaran aja gitu. Sebelum ditutup gitu. Wah boleh sih. Mungkin ini dari Kak Rizka mungkin yang mimpin ya buat gamenya. Oke tapi ini udah selesai belum ya sesi tanya jawabnya sama adik-adiknya. Sebenarnya udah sih. Kalau bentar nih aku tanya dulu ya. Mau ada yang tanya lagi gak nih? Atau mungkin mau langsung main game aja nih sama Kak Rizka nih? Game apa? Ya nanti dikasih tau. Sabar-sabar. Oke kayaknya. Adik-adik masih ada yang mau ditanyain gak mumpung Kak Robert membuka sesi pertanyaan nih? Widiannya nih? Widiannya gimana nih? Mau tanya gak nih? Atau mungkin lanjut main game aja? Oh ngereset enggak? Oke oke. Oke oke. Kayaknya pada seru nih kalau main game. Gimana tak Kak? Nanti dikasih tau ya. Lanjut yuk. Mungkin boleh usahain ke Mbak Rizka ya buat main game ya. Oke lah Kak Robert. Jadi Kakak punya ini nih semacam game segitu. Jadi simple aja deh. Jadi Kakak itu kan nanti nyebutin kayak kata misalnya Syahmi. Syahmi makan. Nah terus aku nunjuk Ali gitu. Ali nyebutin gitu ya. Langsung kayak Syahmi makan roti. Terus nanti Ali tuh nunjuk orang lain. Tapi sambil sambil ini jawab kalimat yang udah disebutin tadi. Jadi gak boleh ada yang nyatet ya. Gak boleh curang loh ya. Jadi nanti kayak sepanjang-panjangnya gitu ya. Jadi sampai semuanya tuh kedapetan gitu. Jadi yang dapet akhir-akhir harap sabar karena pasti kalimat kalian tuh panjang gitu. Tapi kalian gak boleh nyatet nih. Udah paham belum ya kira-kira? Paham. Oke. Jadi Kakak mulai ya. Kalau misalnya udah paham Kakak mulai ya. Mungkin boleh dicantaiin dulu Kak. Supaya Ya misalnya ya. Misalnya nih kalian sambil buka chat bisa ya. Buka room chat. Misalnya aku kan bilang aku makan. Terus aku ngetik di room chat itu Kak Robert. Berarti kan aku makan terus Kak Robert lanjutin katanya aku makan apa gitu. Terserah gak harus nyambung katanya. Paham? Paham gak nih teman-teman? Paham. 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 Oke. Pada semangat kan ya nih. Mungkin jumlahnya. Semangat dong. Ayo kita coba ya. Dari semuanya harus main nih. Gak boleh ada yang gak main. Dan gak boleh curang oke. Aku mulai dari sekarang oke. Aku bikin Aku bikin minum. Terus siapa ya? Siapa nih yang aku tunjuk nih? Ali-Ali ya. Ali-Ali gimana nih? Aku bikin teh. Loh gak gitu. kan aku bikin minum terus dilanjutin lagi ke Ali. Ini gimana? Jadi gini Li kan aku ngomong tadi ya. Suara ku masuk kan ya? Aku bikin minum. Nah aku bikin aku bikin minum. Nah kamu lanjutin katanya. Misal aku bikin minum es jeruk kayak gitu boleh ya? kayak gitu. Oh. Kayak Yawar ngerti ya. Oke kayak gitu ya. Karena Ali salah nih. Mau dikasih apa nih? Kak Salah nih. Suruh ngapain nih? Mbak Riska nih. Kira-kira hukumannya apa ya Kak? Kalau kita lanjutin itu gimana? Sampai semuanya Kak. Oh iya. Lanjutin dulu aja sih nanti. Iya. Dari tadi kan udah dari Ali ya. Berarti Ali lanjut. Aku bikin minum terus nunjuk siapa? Ali mau nunjuk siapa nih Ali nih? Eliska. Aku bikin minum teh hangat. Eliska. Ayo Eliska gimana? Paham gak? Atau aku bikin minum teh hangat pahit. Oke Aliska nunjuk siapa nih lanjutnya nih. Masih di mute siapa Eliska? Nikolas nih Nikolas lanjutin tuh dari siapa Eliska tadi boleh biar juna kata si Eliska Nikolas nih yang suruh lanjutin ayo Nikolas lanjutin gamenya nih gimana ayo gak usah malu-malu ya Wah Nikolas masih disitu gak ya? Nyater dulu ya Nikolas ya Halo Nikolas gimana nih lanjutannya nih tadi nih aku belum ngerti kak oh belum ngerti gini-gini tapi Eliska gimana nih Eliska? aku bikin aku bikin teh hangat pahit aku aku bikin minum teh hangat pahit nah Nikolas ngelanjutin nih jadi nanti dilanjutin tuh tambahin apa lagi pahit banget apa? apa tadi? pahit banget pahit banget oke berarti jadinya aku bikin minum teh hangat pahit banget nah terus selanjutnya nih siapa nih yang mau lanjutin Nikolas mau nunjuk siapa nih Nikolas? siapa yang suruh ngelanjutin nih? Arjuna aja tuh weh Arjuna kelihatan Ali 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 udah tadi yang ditunjuk yang belum yang belum Arjuna nih belum aku bikin Arjuna saya hangat pahit banget apa ya? hangat banget ayo lanjutannya apa ya? hangat ayo nanti ditanya kalau misalnya gak bisa hangat aja gak apa-apa gak Arjuna te hangat pahit banget ayo Arjuna ayo tapi enak untuk sakit perut jadi sakit perut berarti tadi apa? aku bikin teh hangat pahit banget tapi enak nah Arjuna suruh siapa nih? lesas nih kayaknya nih lesas aja ya? lesas lesas aku kebagian gak kak kayaknya dia pengen ikut main oh iya lesas iya lesas gimana nih? apa mic-nya masih bermasalah kok? atau gimana? lewat chat lewat chat aja iya lewat chat boleh tuh nah nih juga oh kata kata lesas juga nih berarti apa tadi nih? gimana nih aku bikin teh teh hangat paip banget makan juga gak bener apa? oke oke iya bener gak nyambung gak apa-apa gak nyambung siapa nih? misal nih misal dari tadi diem-diem bayi nih makan juga maksudin kan nih misal nih eh kalau misal ayo misal misal lanjut masih belum paham kan juga masih belum paham siapa tadi? misal belum paham dia yang bilang masih belum paham siapanya siapa gak ada woh misal gimana nih misal nih atau mungkin lewatin dulu nih kanaya kanaya iya kak nah ini nih lanjutin nih udah paham belum mainnya gimana tadi? udah nah lanjutin nih lanjutin nih dari siapa tadi ya dari yang dari lesas tuh gimana lanjutannya? aku bikin minum teh hangat paip banget tapi enak juga dan nah terus siapa nih yang belum nih? dengan lauk begini aja dengan lauk ini ya Ali ayo misal yuk oh misal gak ada po' oh gak ada gak apa po'is jelatin dulu mungkin mic-nya error kali ya mungkin balik ke Mbak Rizka aja nih biar diselesaikan Syahmi udah belum ya Syahmi kak siapa? Syahmi oh iya Syahmi udah belum ya? belum ya Syahmi ya? oh iya aku lupa iya belum gimana Syahmi? aku bikin minum teh hangat pahit banget tapi juga enak juga dan segar wah bagus-bagus bagus-bagus panjang banget teh hangat tapi segar oke-oke jadi kesimpulannya gimana nih? tadi yang salah siapa nih? Ali ayo Ali aku belum siapa yang belum? ada yang belum Wais oh Wais Wais mau nyambungin apa nih lanjutannya Wais ditapu apa? apa Wais? semangat Wais rapu rapu ditapu rapu coba ditulis di kolom chat coba diketik suaramu kurang jelas chat wais bisa minta tolong diulang gak kalimat sebelumnya di dapur di dapur di dapur jadi gimana tadi kalimatnya? aku bikin aku bikin minum teh hangat pahit banget makan apa ya? makan juga apa lagi ada daun gimana tadi? Mbak Rizka masih ingin gak nih? tadi apa nih? jujur kan aku udah lupa Mbak Rizka juga lupa nih gimana nih yang bikin game nih ini juga tadi makan juga terus apa? oke oke panjangan ya Allah oke udah panjang banget kan ya? nah nih Wais nih aku bikin minum teh hangat pahit banget tapi enak juga dan enak juga tapi tegar di dapur nah itu tuh kata Wais tuh oke keren Wais tapi kamu gak nulis kan? sepertinya nulis gak apa-apa oke kayaknya udah semua kan ya? gak apa-apa Lesa sih tulis kayaknya udah semua deh Kak mungkin oke oke karena udah semua dan udah selesai ini ya mungkin oh iya nih aku tanya Ali dulu nih Ali tadi kan salah kan ya? masa gak dikasih iya iya jadi mau suruh ngapain nih Mbak Rizka nih? ayo iya biar cepat ayo bapak suruh ngapain ya Ali disuruh ini deh kasih pertanyaan gitu atau enggak menjawab pertanyaan dari temen-temennya harus ada yang tanya iya kalau enggak ini aja iya boleh semua gak bisa semua gak bisa tadi nih aku suruh tidur jadi Juan nih aku mau tanya aja nih jadi apa nih yang kamu inget setelah kelas ini tadi yang udah kamu dapet tuh apa aja tadi yang dari tadi kan aku yang jelasin ini kan cara kerja robot terbang kamu masih inget apa aja nih mungkin ceritain aja apa yang kamu inget gitu gak apa-apa saya inget kamu aja apa aja nih mungkin pergerakan ya pergerakan apa aja tadi pergerakannya nih sebutin aja gak apa-apa patas ke bahwa pilok mundur eh maju mundur pilok kanan pilok kiri ya oke oke bagus-bagus mungkin itu aja gak apa-apa jadi ini kan udah selesai ya tuh mungkin makasih ya teman-teman yang udah mau belajar dijaga semangatnya jangan lupa jaga kesehatan jangan lupa makan terus kalau disuruh orang tua jangan ini ya jangan ditolak jadi kalau disuruh orang tua kalian harus ini harus mau gitu ya semangat terus harus berfakti ya digari terus informasinya jangan lupa belajar semangat ya oke sama-sama boleh live ya dadah ya dadah makasih gak oke sama-sama makasih gak dadah makasih gak assalamualaikum waalaikumsalam boleh live ya siapa nih kita dimos dulu kak saya belum kebagian gak apa-apa ini udah boleh live kak udah boleh tapi benar kenalan dulu nih belum kenal soalnya iya masih baru kenalan ya kak halo kak kenali nama aku Rizka ya Rizka Irma Widayat tapi panggainya Rizka Mbak Rizka dari mana nih Mbak Rizka saya tuh temennya Nafis mas eh mas saya temennya Nafis kak tau gak oh gak tau ya berarti ini apa Elis juga iya kakaknya Unif mana aku aku Alice 20 oh Alice 20 iya jadi aku tuh ditawarin dari itu si Nafis tapi tuh kaget karena ranahnya tuh dirobot padahal gak pernah gitu ya MCXnya tuh yang itu